Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati otala Al-Insanu Makhlukotok Wanisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jika manusia melakukan suatu kesalahan maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama mereka mengingkari atau tidak mau mengakui kesalahannya. Orang yang sepertinya adalah orang yang bertipa iblis. Ketika salah kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya bahkan kemudian malah menciptakan, membikin dalih atau hujah untuk membenarkan apa yang telah diakan dari kesalahan. Yang kedua adalah orang-orang yang ketika ditunjukkan kesalahannya dia mau untuk menerima. Tetapi hatinya kemudian mangkel, ngelenggondok, hatinya menjadi keras. Kenapa dia kok ketahuan dalam suatu kesalahan. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau ngelenggondok. Mau menerima kesalahannya memang dia adalah manusia yang tidak sempurna. Sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Ketika dia diadak seringkan oleh Yulaiha, kemudian sedikit banyak ada rasa cinta. Maka itu sudah merupakan suatu kesalahan. Dan Nabi Yusuf mengakui. Dia berkata, Dan aku tidak menghindarkan di artinya tidak selak dengan kesalahan yang saya lakukan. Saya memang telah diberi Nafsu untuk berbuat seperti itu. Tetapi kemudian dicegah oleh Allah Ta'ala. Dan Nafsu itu memang melakukan, mengajak kepada keburukan. Inna Nafsa, lalu bisuim. Sesungguhnya Nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan ila maroki-maroki. Kecuali Nafsu-Nafsu yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka pentingnya kita semuanya memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Memohon rahmat Allah Ta'ala supaya Nafsu-Nafsu kita dapat kita tundukkan sehingga akan menghasilkan perbuatan dan perkataan yang baik. Dan orang-orang yang dapat mengendalikan Nafsu itu ada orang-orang yang baik. Orang-orang yang akan mendapatkan sanjungan dan rada Ota'ala. Sebaliknya, orang-orang yang mereka tidak mampu mengendalikan Nafsunya. Atau bahkan mempertulkan Nafsunya. Maka mereka adalah orang-orang yang tercelah dan orang-orang yang tidak bisa beriman. Sebagai Nabi sabdakan, Semoga Nafsu kita mau dan tunduk kepada ajaran Nabi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.